Shalom, semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Hari ini mari kita beribadah kepada Tuhan, kita awali dengan pujian, Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau Raja ku selamanya, kau tetap jujunganku, kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka mempunyukan, Yesus kawan yang akrab. Kau tetap Tuhanku Yesus, yang mengisi hidupku. Kau Raja ku selamanya, kau tetap jujunganku, kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka mempunyukan, Yesus kawan yang akrab. Pujian yang menguatkan dan meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus, sahabat yang setia dalam hidup kita. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Besar kasih dan kebaikan-Mu Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami masih memiliki nafas hidup sampai saat ini. Saat ini, dalam satu persekutuan keluarga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan tuntun kami dengan hikmat sergawi, supaya kami dapat mengerti setiap perkataan firman. Dan firman itu selalu menjadi sulu dan pedoman pada jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudara-sudara bacaan Alkitab di hari ini, Kitab Daniel pasal 6, ayat 12-15. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap Raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan Raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepala kepada salah satu Dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam Gua Singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi tiga kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tema rendungan harian keluarga hari ini, menemukan kekuatan doa dan iman. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Daniel, seorang pejabat tinggi yang benar-benar hidup bergantung, bersandar, dan takut akan Tuhan. Ia tetap setia membangun hidup di dalam doa kepada Tuhan Allah, sekalipun mendapat larangan yang keras. Daniel berdoa tiga kali sehari kepada Tuhan. Daniel memiliki keberanian dan keteguhan iman untuk tetap berdoa dan membawa pergumulan itu kepada Tuhan. Dia tidak takut ancaman. Dia yakin bahwa Tuhan Allah yang dia sembah, tidak akan membiarkan dan meninggalkannya. Tuhan Allah tetap menjadi Tuhan satu-satunya yang layak untuk dipuji, disembah, dan diagungkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan sekarang ini, umat Tuhan sering diperhadapkan dengan banyak pilihan. Apalagi saat ada dalam pergumulan, tantangan, dan ancaman kehidupan. Melalui kisah Daniel, kita diingatkan untuk setia berdoa kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, tetap berdoa Bahwa semua pergumulan, tantangan, dan harapan-harapan hidup kita kepada Tuhan. Curahkanlah seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Maka percaya, di dalam doa, kita akan menemukan kekuatan iman dalam menghadapi semua pergumulan dan tantangan hidup ini. Ketaatan, kesetiaan, dan ketegunan kita membangun hidup di dalam doa, akan memberi pengaruh positif dalam menyikapi semua tantangan, pergumulan, dan persoalan hidup. Iman kita akan dikuatkan dan ditegukan. Karena itu berdoa lah selalu kepada Tuhan. Tuhan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup memberi pertolongan, kekuatan, dan kesanggupan bagi kita. Sebagaimana pujian tadi, kau tetap Tuhanku Yesus, kau Rajaku, kau Sahabatku. Dia tetap Tuhan, yang kita sembah. Dia Raja, yang memimpin hidup kita. Dan dia tetap menjadi sahabat terbaik, yang selalu peduli dalam keadaan hidup kita. Berserah sungguh di dalam doa kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan selalu menjadi penolong yang setia dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau telah memperkenankan kami, boleh membaca dan merenuhkan kebenaran firman-Mu di hari ini. Kiranya kebenaran firman ini benar-benar memotivasi kami untuk dapat membangun hidup beriman kami di dalam doa. Dalam segala keadaan, kami akan terus membangun hidup di dalam doa kepada Tuhan, sahabat kami yang setia, yang selalu menyatakan kasih dan pertolongan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Dan diberkatilah semua yang mengikuti pelayanan ini. Dalam berbagai keadaan hidup yang mereka rasakan dan alami saat ini, kami bermohon kepada-Mu ya Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu supaya umat-Mu yang selalu setia membangun hidup di dalam iman, di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan, tetap memiliki keteguhan iman dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, dikuatkan, diteguhkan, dan diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan diberkati untuk semua yang menikmati sukacita, apakah itu karena menikmati berkat umur panjang, pribadi atau ulantan pernikahan, berkat kebahagiaan, berkat kesukacitaan, disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ini kami yang datang mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa, Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini, terima kasih karena saudara sudah mengikutinya, dan kiranya kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapak, dan putranya Yesus Kristus dan penghentaran roh kudus, akan tetap menyertai, dan memberkati saudara sekalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih.